Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka Dan disini videonya 3 jam guys Dan tidak mungkin kita akan tonton semua ya di video kali ini Jadi kita akan melihat bagaimana islanya kemeriahan Bagaimana suasana disana Dan ya saya belum nonton sama sekali ini video guys Ini dari channel Airtimes News Network guys So jom kita tengok videonya Saya sudah penasaran bagaimana suasana Hari Kebangsaan di Malaysia Yang ke-65 tahun 2022 ini Jadi saya ingin mengucapkan kepada teman-teman semua ya Khususnya masyarakat Malaysia ya Selamat Hari Kebangsaan ke-65 Semoga jaya selalu, sukses selalu Makmur dan rakyatnya juga sejahtera Amin, amin, ya Rabbil Alamin Oke so jom kita tengok video ini guys Let's go Wow Ramai ya Yang pastinya akan meningkatkan semangat patriotisme Atau cintakan kembali Melisi yang tercinta Meriah Dan penuh warna-warni Wow Wow Jilbabnya juga jalur gemilang guys Wow Bagus banget Ini pertama kali aku lihat Istilahnya untuk hari sambutan Hari Kebangsaan ya Dan biasanya saya melihat itu untuk pawainya Untuk istilahnya perarakan seperti itu guys Dan ini upacara Bukan upacara sih Nggak ngerti juga sih guys Ini sambutan ya Dan kita mau melihat juga bahwasannya Kemeriahannya itu bagaimana gitu kan Oh berarti ini sebelum-sebelum perarakan ya Oke Oh Ini Ini Di zahirkan latihan itu penat lelah mereka Dan kita dapat saksikan penuh warna-warni Adik-adik kita dari sekolah Di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor Dan selain itu juga Kita sebenarnya amat terujuk dengan kehadiran Betran-betran tentera Dan juga pesan-pesan Terus letak pada pagi ini Ada yang akan terus letak dalam pebarisan Oke Tetap teguh Barisan sangat cantik Berkawat pun sangat cantik jadi ini memberikan satu cabaran yang cukup besar terutama kepada kontingen-kontingen yang dianggutai anggota ataupun pegawai yang muda-muda kita harapkan juga Oke guys kita 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 mau lanjut ke sini ya Oh dia syuting ini guys coba Oh istri perdana menteri Masya Allah Okay Wow Masya Allah Oh meriah banget sih Wow asli guys merinding guys jadi jadi saya membayangkan betapa istilahnya merindingnya orang-orang yang tinggal disini maksudnya orang yang nontonnya ada disini gitu saya nonton dari layar aja itu sampai masuk istilahnya merinding gitu guys asli Wow wow Oh Covid-19 Betul, betul Betul, si Okey, ini kenapa begini Okey Wow Ramai, bang Sebab Covid itu kan Kenapa mukanya cemberut Betul, betul Betul Nah, disini kita bisa melihat Ya Allah, ramai banget ternyata Saya comel Betul Betul Satu yang pasti, Malaysia adalah tanah tumpah darah kita Satu yang pasti, negaraku adalah lagu kebangsaan kita Dan satu yang pasti, jalur gemilang adalah bendera kebanggaan kita, keluarga Malaysia Yang mengulas tentang lokasi ini, yang kembali dipilih sebagai lokasi sambutan pada tahun ini Untuk sambutan Hari Kebangsaan 2022 Kalau tahun selepas, diadakan secara maya Tetapi, masih juga ada sambutan di dataran Putrajaya, dataran pahlawan Okey Okey Dan darah Mereka ini telah meliasakan banyak peristiwa bersejarah, ya Kerana ia menjadi satu lokasi yang sangat penting, bermakna dan juga begitu sentimental, orang kata Kerana paling utama adalah pada 31 Ogos 1957 Tepat pukul 12.30 malam Bandera Union Jack Diturutkan oleh Encik Tahir Abdul Majid Diringi lagu God Save The Queen Yang dimainkan buat kali terakhir Sebagai tanda berakhirnya Pentadbiran British di Tanah Melayu Dan lokasi ini kembali dipilih Dan aura yang sangat berbeza Apabila anda menyaksikan ketika ini Di kaca television Mungkin apabila anda berada di sini Betul-betul di lokasi ini Anda dapat merasakan bahwa penurunan Untuk pemilihan lokasi ini kembali Adalah satu momen yang begitu berharga Dan di sini kita saksikan Ramai banget Mereka yang Malaysia Sedang membanjiri dataran merdeka Dan juga lokasi-lokasi berhampiran Tidak mahu ketinggalan Untuk terus serta dalam sambutan Yang sangat bermakna ini Dan untuk makluman juga ketika ini Kita masih lagi menantikan ketibaan Keberangkatan tiba ke bawah duli Yang mahal belia seri paduka baginda Yang dibutuan agung Oke ini menunggu ya Rajanya berarti Belum-belum datang Oke Oh ini kan Penjaga ya Jadi ini Oh betul-betul-betul-betul Raja permaisuri agung Amat dinanti-nantikan Ya ini dia Keberangkatan tiba Sebuah baginda berdua Dari Bank Negara Malaysia Wow Naik kuda ya Yang disambut oleh timbalan Gabiner Bank Negara Malaysia Baginda berdua menaiki kereta kuda diraja Akan menuju ke Penterana Diraja di Dataran Merdeka ini Masya Allah Uniknya Kereta kuda diraja yang dinaiki oleh Baginda berdua merupakan Salah satu tarikan utama Bagi acara perarakan Sebena sambutan hari kebangsaan tahun ini Jadi Jadi ingat ketika Setelahnya Ini guys Di kerajaan Di keraton solo Itu yang kita kemarin Setelahnya sama Kouji juga Nah proses ada Setelahnya kereta-kereta yang macam-macam Seperti ini guys Wow Keren banget Sudah 17 tahun Kereta kuda diraja ini Tidak digunakan Oh 17 tahun Oke Oleh yang berbentuan agung pada ketika itu Tuanku Said Sirajudin Said Putera Jamalulai Semasa sambutan hari kebangsaan Di Dataran Putera Jaya Oke Kereta kuda diraja Diiringi oleh Skuadron East Di hadat berkuda Atau SIB Koama diraja Yang merupakan cabang Angkatan Tentera Darat Dan SIB ditubuhkan Secara rasmi Pada 13 Mei 1997 Di Kedua Sungai Buloh Sungai Buloh Oke Oke Wih abangnya keker banget bang Keren banget badannya Oke Ini loh guys Penjaga yang di samping kanan kirinya Itu keren banget Yang sinonim dengan Puda sebagai pengawal istana Pada awal penumpulannya Betul-betul Sib sememangnya meletakkan Unit berkuda Sebagai elemen utama Namun Menjelang tahun 2015 Fungsinya diperluas Dengan penggabungan Kumpulan regalia Seperti pengawal tombak Penyub nafiri Dan pengiring Kenderaan diraja Selain itu Menjadi benteng Pertahanan utama istana SIB melaksana tugas-tugas Istiadat berkuda Bagi acara-acara rasmi Melibatkan Kedua negara Iaitu kebawah duli Yang mahamdulillah Seri Paduka Baginda Yang dipertulanggung Seperti istiadat Pada hari ini Ya Bagi memenuhi keperluan SIB Berletakkan syarat ketat Dalam pemilihan anggota Masya Allah Idola guys Idola guys Ini Masya Allah Ini ya Masya Allah Oh Wah Terpilih membawa Kereta kuda diraja Dari Skuadran istiadat berkuda Wah Amur diraja Baik Penyenggaraan Kereta penarik Kudanya Masya Allah Menarik kudanya guys Kudanya menarik loh ini Baginda berdua Dari bank negara Malaysia Kepentas Utama Di dataran berdeka Kerana kita tahu Kuda Sangat sensitif Dan sentiasa Rasa terancam Betul 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 Mantap Mini love Betul Betul Macam ni guys Betul Betul Dataran berdeka Masya Allah 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 Oke Oh Merinding guys Asli Aduh Apalagi yang ada Di tempat itu ya Jadi kayak Kayak di film Di film-film loh guys Kayak di film-film Masya Allah Jadi kayak Wow Kayak zaman-zaman dulu juga Gitu kan Coba teman-teman Lihat istilahnya juga Film-film zaman dulu Ketika menyambut gitu Seorang raja Pasal dia kayak gini Jaya Allah Oh Kiss Bye Kiss Bye Allah Oh Oh dah sampai Bila baginda berdua juga Begitu prihatin Dengan suasana Dan juga Kehidupan rakyat Khususnya Apabila ramai Yang terpaksa Kehilangan pekerjaan Dan sebagainya Betul Kita berdua mensahirkan Keperhatinan itu Dengan pelbagai usaha Dan juga Pandangan Kepada kepimpinan Yang mahu hormat Perdana Menteri Kebijaksanaan baginda Juga terserlah Ketika menguruskan Polemik politik Yang melanda negara Beberapa tahun lalu Hingga membolehkan Proses peralihan Kerajaan Ketika itu Berlaku dengan lancar Tanpa sebarang Kekacauan Masya Allah Ketika istiadat Pembukaan parlimen Al-Sultan Abdullah Pasti mengingatkan Ahli Dewan Rakyat Dan Ahli Parlimen Untuk menghentikan Polity King Sebaliknya Memberikan tumpuan Kepada Memperjuang Kebajikan Dan kepentingan rakyat Okey Raja adalah Payung rakyat Dan negara Tuanku Adalah tempat Kami Rakyat jelata Bergantung Daulat tuanku Daulat tuanku Ini loh guys Bodyguardnya Itu loh guys Wow Dan seri paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Akan Menuju Ke pentarana Diraja Dan akan Diberikan Hormat Diraja Oleh pasukan Kawalan Kormatan Utama Regimen Askar Melayu Diraja Ya Allah Baru pertama ini aku nonton Jadi kayak gini Jadi kayak gini ya Langsung Langsung merinding Asli Mau begini Hormat Diraja Ya Wow Satu Dua Dikam Ya Allah Dikam 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 Wah Lagu Negaraku Dimainkan oleh Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja Dan serentak itu Terbang lintas 5 helikopter Milik Angkatan Tentera Malaysia Terdiri daripada Tentera Darat Malaysia Tentera Udara Diraja Malaysia Dan Tentera Laut Diraja Malaysia Seterusnya Ketua Kawalan Kormatan Utama Akan melapor tugas Kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah Dan memohon Perkenan Baginda Untuk memeriksa perbarisan Kawalan Kormatan Utama Kawalan Kormatan Dari Betulian Pertama Regimen Askar Melayu Diraja Siap untuk diperasa Mohon Perkenan Wanku Terima kasih Terima kasih Turun ya Oke Oh Oh Ok ini memeriksa seperti ini guys oke 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 Terima kasih kerana menonton! 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 Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kepercayaan kepada Tuhan, keselamatan undang-undang, keselamatan undang-undang, keselamatan undang-undang. Oke, wow, ini yang perarahannya ya, guys ya. Wow. Keren, guys. Oh, ini. Oh, ini. Menyusul ialah kontingen Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, pimpinan Latina Colonel, Pertahanan Awam, Muhammad Huzaimi bin Rao, dibantu Meja Pertahanan Awam, Ashraf bin Abdul Aziz, dan Meja Pertahanan Awam, Muhammad Ruhaidi bin Halim, selaku penolong ketua perbarisan. Dengan kekuatan 209 anggota, Konsti Jeli perlu disertai Angkota Pasukan Khas Pertahanan Awam, Hasma. Dengan motopasukan, sedia pantas berintegriti. FPM merakyatkan perkhidmatannya dalam mencapai visi menjadi agensi pertahanan awam yang unggul dalam pengurusan bencana. Pengurusan bencana. Oh, ini tank-tanknya, guys. Mantap. Wow. Ketika disini memang lebih tertata, ya, guys. Karena disini memang puncaknya, ya, dari setelahnya Sambutan Hari Kebangsaan. Dari kemarin, setelahnya yang kita re-ex itu adalah latihannya atau kelatihannya, seperti itu. Oke, guys. Itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan itulah tadi Sambutan Hari Kebangsaan ke-65 tahun 2022 di Dataran Merdeka, guys. So keren banget, guys. Saya, wow, baru pertama kali lihat, gitu, kan. Aduh, Masya Allah. So, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan saya pamit untuk diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax